Sebuah video memperlihatkan mobil sedan Honda Civic dengan lampu strobo viral di media sosial. Pasalnya dalam video itu mobil sedan dengan plat nomor D1KV nekat mengambil jalur lawan. Mobil sedan Honda Civic itu mencoba mengambil jalur kanan dan melawan arusa jalanan macet di kota Bandung. Tak hanya itu, mobil sedan itu juga sempat beberapa kali menyalakan lampu strobo. Saat tengah mengambil jalur lawan arah, terlihat perempuan di dalam mobil yang nekat paksa dan lawan mobil tersebut untuk mundur. Perempuan dalam video tersebut dengan tegas tak memberikan jalur pada mobil sedan yang menggunakan lampu strobo itu. Video viral itu diunggah oleh akun Twitter at Winarto Sarsidi pada Senin 13 Desember 2021. Rupanya banyak warganet yang geram usai melihat video tersebut. Seperti pada komentar pemilik akun Ad Camellia Caramello di Twitter yang mendukung aksi perempuan tersebut. Pemilik akun Ad Camellia Caramello itu juga heran mengapa mobil berplat hitam tersebut bisa menggunakan strobo. Aksi perempuan yang nekat paksa mundur mobil sedan tersebut diketahui bernama Tria Melinda. Saat dikonfirmasi oleh Tribunvideo.com pada Kamis, 23 Desember 2021, Tria membenarkan kejadian itu. Ia menginformasikan jika kejadian tersebut terjadi di jalan Ciganitri, Bandung, Jawa Barat. Tria menjelaskan kala itu dirinya kesal lantaran ia tengah mengantri dari macet di jalanan selama 2 jam. Tak lama mobil sedan itu pun muncul dan seenaknya mengambil jalur lawan arah. Tria dengan tegas tak memberikan jalan untuk mobil sedan itu dan terus melaju agar mobil sedan tersebut mundur dan berada di jalur yang semestinya. Tria juga mengaku aksinya itu mendapat dukungan dari warga yang juga tak terima dengan kelakuan mobil sedan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!